selamat menikmati kementerian-kementerian yang ada hari ini jadi soalnya adalah beranikan mereka merombak ya seperti mana yang mereka laung-laungkan calon Perdana Menteri mereka adalah Dr. Sam Menteri Besar Terangganu yang sebelum ini kalau kita lihat Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin jadi adakah mereka berani ya menggantikan Muhyiddin Yassin sebagai calon apa ini digantikan oleh Dr. Sam sebagai calon Perdana Menteri walaupun ya kita mendengar cakap-cakap kata-kata daripada pemimpin pemimpin daripada bersatu ya menolak cadangan berkaitan jadi menarik ya untuk kita ikuti perkara ini ya ulasan daripada penganalisis politik jadi sahabat semua tanpa buang masa mari kita lihat ya kenyataan media ini mengatakan rombakan kabinet bayangan tonjol Dr. Sam pembangkang diberitahu itu dia salah satu gesaan adakah berani mereka untuk membuat rombakan kepada kabinet bayangan mereka atau ini hanyalah kabinet mangkuk piring sudu-suduan dan sebagainya jadi pembangkang perlu merombak kabinet bayangan yang didakwa kurang berfungsi ya termasuk menonjolkan Menteri Besar Terangganu Ahmad Samsuri kata penganalisis Wong Chin Huat dari Universiti Sunway berpendapat rombakan juga perlu dibuat seiring perubahan jemaah menteri pentadbiran Anwar yang menyaksikan ada portfolio baharu susulan pemecahan fungsi kementerian Wong berkata Samsuri yang menang PRG Kemaman awal bulan ini perlu ditonjolkan dalam barisan utama memandangkan neratif kempen perikiran nasil berikrar ayo berkisar bahwa nepresiden pas itu sebagai calon perdana menteri jadi kalau PN serius jadikan Dr. Sam sebagai calon perdana menteri tak cukup promosi beliau di negeri Terangganu saja tonjolkan juga dalam kabinet bayangan PN kata penganalisis ini kepada FMT menurut PN tidak harus mengelak label menteri bayangan sebaliknya menunjukkan mereka juga mempunyai calon menteri setara atau lebih baik berbanding anggota kabinet kerajaan perpaduan hari ini katanya pengagian portfolio juga perlu dikemas kini susulan pemecahan kementerian sedia ada serta mewujudkan kementerian baharu di persekutuan adakah Tuan Ibrahim Tuan Man Wan Saiful Wan jangan mampu memantau dua orang menteri sekaligus yaitu yang dipegang Nick Nazmi dan juga Fadila Yusuf serta Fami dan juga Go Bin Singh soalnya pada 2 Februari lalu pengurusi PN mengumumkan barisan kabinet mereka akan yang akan menyelaskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di parlimen bekas pendana menteri itu dinamakan sebagai ketua ahli parlimen manakala timbalannya Abdul Hadi Awang Tuan Ibrahim pula menguatai portfolio kementerian sumber asli alam sekitar dan perubahan iklim manakala wakil rakyat puteraja juga mengetuai tugas berkaitan kementerian keuangan dan ekonomi antara wakil rakyat lain termasuk ahli parlimen Beluran Ronald Khandi sebagai menteri pertanian ahli parlimen Kota Baru Taki Yudin menteri dalam negeri Indra Makota sebagai menteri pendidikan dan pengajian tinggi Awang Asman Awang Pawi daripada Universiti Malaya pula berpendapat PN Perikatan Nasional perlu membuat rombakan kebenaran bayangan untuk membuktikan kekuatan dan potensi pemimpin pelapis katanya rombakan ini boleh dilakukan bukan sahaja diwakili ahli parlimen tapi juga penyertaan golongan koprat atau teknokrat boleh juga menampilkan contoh Dr. Sam sebagai pencabar Perdana Menteri ia perlu dilakukan segera untuk memastikan kebenaran yang di rombak kerjaan itu dapat diskus kuanta dengan adanya kebenaran bayangan ini penting menunjukkan PN khususnya pas dan bersatu tidak kurang hebat berbanding kerajaan perpaduan katanya selasa lalu Anwar mengumumumkan rombakan kebenaran yang pertama dalam tempoh setahun pentadbirannya perubahan itu menyaksikan anggota bertambah daripada 28 kepada 31 namun masih rendah dibanding dengan jumlah menteri dan juga duta khas kerajaan perikatan nasional sebaik 74 sahabat-sahabat semua jadi ini antara kenyataan yang menarik juga untuk kita lihat adakah pembangkang khususnya perikatan nasional perikatan nasional berani berani untuk membuat rombakan dan menjadikan Dr. Sem itu sebagai calon perdana menteri mereka atau adakah mereka lakukan semua itu hanya untuk meraih undi hanya untuk membuat kabinet kabinet piring mangkuk sudut-suduan dan sebagainya itu antara satu persoalan yang mungkin menarik untuk kita tunggu dan lihat apakah perkara ini akan dilakukan oleh perikatan nasional dan dalam pada itu sahabat semua dalam rombakan itu juga dalam rombakan kabinet kerajaan perpaduan ini kata-kata ulasan ataupun kritikan daripada pihak pembangkang menyatakan kononya rombakan kabinet ini untuk melindungi Presiden UMNO benarkah perkara itu sahabat-sahabat semua jadi Zamri hari ini menafikan rombakan kabinet ini untuk melindungi Presiden mereka dan mau melemahkan sebagian pemimpin daripada UMNO jadi mari kita lihat kenyataan media daripada Zamri katanya rombakan kabinet adalah hak prerogatif Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim dan ia tidak kaitan dengan soal politik kata Setiaus Tanggung Barisan Nasional Datu Seri Dr. Zamri Abdul Qadir Menteri Pendidikan yang baru itu berkata Perdana Menteri mempunyai hak mutlak untuk membina adalah terbaik bagi melaksanakan tugas kepada rakyat tambahnya tentunya beliau Datu Seri Anwar Ibrahim sudah membuat penilaian yang terbaik untuk meneruskan gerak kerja dan juga respon yang beliau peroleh daripada rakyat bagaimana beliau menyusun semula kemenan ya rombakan tidak ada kaitan dengan soal politik seperti yang dispekulasikan oleh setengah pihak katanya kepada pemberita selepas mengimbas cap jari sebagai simbolik permulaan tugas rasmi di Kementerian Pendidikan Putrajaya hari ini Samri yang juga ahli majlis tertinggi ahli majlis tertinggi UMNO berkata demikian sebagai mengulas dakwan antara faktor rombakan kebenet diumumkan Anwar pada selasa lepas adalah untuk melindungi pengaruh Datu Seri Dr. Ahmad Zahir Hamidi yang juga Presiden UMNO merangkap timbalan Perdana Menteri Anwar melakukan rombakan kebenet yang pertama sejak penubuhan kerjaan perpaduan dalam usaha untuk memperkukukan pentadbiran sesuai dengan tuntutan dan keperluan semasa rombakan itu juga turut memperlihatkan atau melibatkan pertukaran portfolio Menteri-Menteri UMNO antaranya Zamri dahulunya Menteri Luar bertukar portfolio kepada Menteri Pendidikan Tinggi ya portfolio Menteri Luar pula akan digalas oleh timbalan Presiden UMNO Datu Seri Muhammad Hassan manakala presiden UMNO Datu Seri Muhammad Khalid memegang portfolio Menteri Pertahanan Zamri berkata penstrukturan semula kabinet adalah perkara biasa bagi mementapkan lagi pentadbiran jadi tumpuan kita ialah apa yang perlu kita laksanakan apa yang sudah Perdana Menteri tetapkan karena matlamat dalam kerajaan Madani ialah untuk memberi yang terbaik kepada rakyat terbaik itu antara kenyataan balas ya daripada Zamri ya berkaitan dengan kenyataan tuduhan ya daripada pihak segelintir ya pihak-pihak pembangkang lah khususnya mengatakan inilah untuk melindungi Presiden UMNO soalnya adalah beranikan juga mereka membuat rombakan kabinet bayangan kabinet piring mangkuk tandas dan menjadikan Dr. Sam sebagai calon Perdana Menteri kalau mereka tidak berani kita beli tahu bahwa itu hanyalah cakap-cakap kosong mereka sahabat-sahabat semua hanya apa untuk meraih sekongan meraih undi dan sebagainya itu pandangan saya bagaimana dengan Anda adakah Anda bersetuju atau tidak Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen jadi terima kasih sampai disini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa P. Bahasa mengatakan takpapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa melayanya tebuk dadah tanya selera sekian sudah pada Orang Nopet Channel saat kita berjumpa lagi bye-bye selamat menikmati